Jadi kandidat Pilpres 2024, AHI dinilai tidak dewasa saat berkomunikasi politik. Pernyataan Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono yang membandingkan infrastruktur di rezim Siosilo Bambang Yudhoyono dengan pemerintahan Presiden Joko Widodo masih menjadi sorotan. Pakar komunikasi politik Emrus Sihombing menilai AHI menunjukkan ketidakdewasaan berpolitik dalam pernyataannya yang kemudian mengundang polemik. Pandangan-pandangan yang disampaikan AHI ini menunjukkan ketidakmatangan beliau dalam berkomunikasi politik dan ketidakmatangan sebagai aktor politik, kata Emrus dalam keterangan tertulisnya pada Rabu 28 September 2022. Padahal, dia ketua umum partai hingga salah satu kandidat di Pilpres 2024, katanya. Selain itu, AHI juga dianggapnya tidak bisa disebut sebagai Tenggarawan. Ia justru menilai kalau sosok AHI saat ini hanyalah sebagai politisi yang ingin berkuasa. Alih-alih membanding-bandingkan, Emrus menyarankan AHI menyampaikan program yang ia buat melalui partai yang dipimpinnya. Kalau berdasarkan data, Emrus menyebut SBY hanya membangun jalan tol sepanjang 189,2 km sejak 2004 hingga 2019. Sedangkan Jokowi telah membangun jalan tol sepanjang 1762,3 km sejak menjabat pada tahun 2014. Bahkan, 750 km jalan tol lagi ditargetkan selesai pada 2024. Kemudian tercatat memang ada 18 bendungan mulai dikonstruksi di era SBY. Namun seluruhnya diselesaikan di era Jokowi. Jokowi juga diketahui membangun 12 bendungan sejak menjabat. Jika diakumulasi, ada 30 bendungan yang selesai dibangun di era Jokowi. Di era Jokowi ditargetkan juga ada 27 bendungan lagi hingga 2024. Terima kasih telah menonton!